Di jaman dulu itu, maruah kita untuk Zero Wish Lifestyle itu sudah ada. Dan kunci dari semua permasalahan persampahan itu sebenarnya bagaimana masyarakat kita bisa memilah dan ada manajemen atau sistem untuk mengolahnya. Halo Sobat Lincang Energi, ketemu sama saya Mada Sofya Ninggrung. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang Sustainable Living. Nah, disini kita bakalan ngundang satu tokoh ya, kita bisa bilang satu tokoh yang sangat terkenal sekali nih buat mulai menerapkan Sustainable Living. Kita bakalan undang Mbak Fala Siva, sebentar saya undang dulu ya. Oke, thank you Mbak Fala Siva udah join. Oke, sebentar. Di sini Sobat Lincang Ergi boleh banget untuk langsung bisa ngasih pertanyaan, boleh langsung ngasih pendapat, ataupun pengen nanya-nanya tentang Sustainable Living sama Mbak Fala Siva ya. Oke, saya mau add dulu nih. Saya bakalan ngajakin Mbak Fala Siva, sebentar ya. Kita tunggu dulu Mbak Fala Siva buat join. Sebentar. Oke, halo Mbak Siva. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jangan halu ya Mbak ya. Entah lagi buka nih. Iya, tau aja Bu. Ya, makasih ya udah mau join nih. Thank you banget nih Mbak Siva udah join. Oke, kita juga ada. Sebentar. Oke, halo selamat sore. Halo selamat sore semua. Oke, kita bisa mulai langsung ya Mbak Siva ya. Boleh, boleh. Oke, saya mau nanya-nanya dulu nih sambil nanti kita bakalan baca pertanyaan dari para Sobat Bincang Energi. Ya, sebenarnya thank you banget Mbak Siva udah join di sini. Pertama kali mau dong kenalan dulu Mbak Siva ini. Gimana ceritanya bisa sampai banyak banget kegiatannya terkait dengan menerapkan Sustainable Living gitu ya. Jadi boleh cerita dulu nih Mbak Siva. Halo, selamat sore semuanya. Selamat kita ngabung berik bareng ya. Nama aku Fala Siva. Terima kasih Bumada atas undangannya. Jadi nama aku Fala Siva, bisa dipanggil Siva. Jadi aku alumni undip tahun 2015 aku masuk. Jadi baru lulus di tahun 2020. Tapi ketika di tahun 2018 aku mulai untuk menyadari tentang Sustainable Living. Jadi aku diri komunitas namanya Siengol Semarang. Kami adalah komunitas yang berfokus pada pelaut dari Hulu Kehidir. Kemudian ada back-in yang saat ini kita gunain akun ini ya. Jadi after lulus aku berpikir bahwa masalah lingkungan itu gak selesai. Jika kita berpikir tentang kita hanya clean up, clean up, clean up, clean up. Tapi kita gak ada menyelesaikan masalah ekonomi. Sehingga kita pengen menyelesaikan gimana sih kita menyelaraskan alam. Mengembalikan maruah Indonesia yang sebenarnya dulu itu sangat Sustainable Living gitu ya. Dengan Zero Waste Lifestyle dan juga Ecosocial Trainer. Dan juga mengelola toko Zero Waste sekarang Live & Co. Backster pertama ada di Jawa Tengah. Oke, seru banget nih Mbak Siva ya. Jadi awalnya berarti sebenarnya ada maruah Indonesia itu. Boleh dijelasin gak maruah Indonesia itu? Apa ya? Kok tiba-tiba kepikiran? Ada gak sih peristiwa-peristiwa menarik gitu yang bikin Mbak Siva jadi tergerak gitu untuk kesana? Jadi kalau bicara mengembalikan maruah Indonesia ya. Karena kebetulan mungkin Mbak 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 lebih di jamannya gitu ya. Jangan bicara umur di sini dong. Kalau kita kadang bicara mengenai Sustainable Living itu sebenarnya sudah ada sejak dulu gitu. Waktu saya kecil saya ingat ya. Karena obis saya dulu waktu kecil adalah disuruh-suruh Bapak Ibu gitu ya. Disuruh beli minyak, kemudian disuruh beli misal beras dan lain sebagainya. Dan saya masih ingat banget waktu itu kita pasti menggunakan wadah sendiri. Dan itu salah satu contoh. Nah itu contoh Sustainable Living. Ya rantang terus kita bagi-bagi ke orang pas kita pakai rantang dikembalikan lagi gitu kan. Ah iya bener-bener kalau piring yang ingatan ya bener-bener. Ya piring dikembalikan lagi gitu. Jadi gak ada box box dulu tuh. Piringnya pasti balik. Kalau gak balik tuh ibu pasti ingat banget tuh. Eh kok sembilan doang yang satu kemana gitu. Oke. Bersarik ya. Oke. Itu jadi mengembalikan maruah Indonesia itu sebenarnya itu sudah ada sejak jaman dulu. Mungkin istilah yang sekarang Zero Waste Lifestyle ya. Cuman di jaman dulu itu maruah kita untuk Zero Waste Lifestyle itu sudah ada gitu. Bahkan di bidang pertanian pun sama. Kalau mungkin teman-teman tahu kita kan negara agraris ya. Jadi banyak sekali yang mulai bertani gitu. Nah itu juga pertaniannya sudah menggunakan namanya permaculture atau permanagriculture. Jadi gak ada tuh pupuk pesticida dan lain sebagainya. Mereka ngusir. Misal ngusir serangga mereka pasti menggunakan misal serah. Serah itu ada di sekitarnya. Kalau diperhatikan moyang gitu. Nah itu salah satu bentuk sebenarnya maruah Indonesia itu sudah sangat sustainable sekali gitu. Oke. Menarik banget nih Mbak Siva. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan saya mau nanya dulu ya. Eksklusif dulu nih nanya dulu pertama kali. Nah tadi udah dijelaskan aksi-aksi yang dilakukan Mbak Siva udah banyak ya. Jadi dari huruf ke hiri lah ya. Dari ngumpulin sampah, kemudian membuat itu menjadi manfaat. Sekarang punya backstore ya. Boleh dicitain gak tuh gimana apa namanya punya, kalau saya boleh bilang toko curah ya. Bahasanya tuh, bahasa Indonesia itu curah ya kalau gak salah ya. Iya bener. Boleh dicitain gak Mbak Siva tuh gimana? Oke, jadi Dul, waktu itu saya di Semarang. Jadi saya tinggal di Gunung Pati gitu ya. Besar di Gunung Pati, berpendidikan di Gunung Pati. Ketika itu saya sering melihat backstore ini awal muncul itu dulu toko curah itu yang sebutnya backstore ya. Sebenarnya toko kelontong kalau di kita sih. Itu di Bali gitu. Kemudian mulai muncul di Jogja, mulai muncul di daerah-daerah lain gitu. Cuma di Jawa Tengah, saya tunggu-tunggu gitu ya. Dari awal saya mulai bergelut di lingkungan, kok gak pernah ada yang berani inisiasi ya. Ini ada apa, ada masalah apa, ada problem apa. Kemudian saya coba tuh untuk berkunjung ke beberapa backstore di Surabaya dan juga di Jogja waktu itu. Dan ternyata memang challengesnya banyak sekali. Terus saya berpikir bahwa se Jawa Tengah ini kayaknya butuh nih gitu. Makanya kenapa namanya Life & Co? Harapan kami itu menjadi life itu hidup dan juga menghidupi. Jadi kami pengennya bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita juga menghidupi petani lokal, kita menghidupi orang-orang bank sampah, dan juga teman-teman lain artisan Zero Waste yang ada di Jawa Tengah itu sendiri. Jadi itu yang kemudian banyak sekali energi-energi masuk ya. Maksudnya banyak sekali kemudian kami dapat funding. Jadi dari awal itu kita zero model. Karena memang dari BUMD dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang Alhamdulillah masih banyak yang support kami. Itu BUMD dan... Oke, menarik banget ya Mbak Siva nih. Udah sampai sejauh ini. Oke, kita bisa mulai lanjut buat baca pertanyaan-pertanyaan ya. Ini ada banyak banget pertanyaannya. Kita boleh coba dari... Pertama kita mau baca dulu dari Ernie. Di masa pandemi seperti ini, pakai masker adalah kewajiban. Nah, lantas bagaimana dengan masker medis yang hanya untuk sekali pakai? Gimana nih komentarnya Mbak Siva? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini memang dilematis sekali gitu. Apalagi, jadi... Saya kan sekarang juga lagi inggirin startup bioteknologi. Jadi harus pakai masker-masker medis juga gitu. Itu sedikit dilematis. Karena memang kita udah prosedur di perusahaan. Apalagi teman-teman mungkin juga ada prosedur di kantor. Harus menggunakan masker medis. Saat ini sebenarnya banyak sekali yang sudah mulai dilakukan oleh penggiat-menggiat lingkungan untuk bagaimana sih mengurangi. Kalau mengurangi, pasti menggunakan kain ya. Cuman kan hal-hal tadi yang kayak di pekerjaan gak bisa, gak boleh dipakai masker kain. Kami kan harus kembali ke masker medis. Itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk eco-break. Jadi eco-break ini teman-teman cuman cukup untuk pakai botol plastik bekas gitu ya. Tapi jangan botol plastiknya sendiri. Ya, ngerekor-ngerekkan sama dikit lah ya. Jadi supaya kita juga gak gunain gitu. Ketika saya ngajarin, oh beli botol dulu gitu ya. Jadi pakai botol gitu ya, pakai botol plastik. Kemudian dimasukin di situ. Tapi dilipat dan juga digunting. Kenapa harus digunting? Karena takutnya banyak sekali sekarang itu masker medis digunakan ulang. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab gitu. Demi keuntungan mereka menggunakan lagi masker-masker medis yang dianggap masih bagus. Setelah sedikit gitu. Nah, jadi digunting dulu, dilipat gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukin ke botol itu. Nanti lama-lama jadi eco-break. Dan eco-break itu teman-teman cuman butuh botol sama satu kayu aja. Untuk teman-teman neken. Kemudian itu bisa digunakan lagi misal untuk meja, kursi. Kemudian untuk bedeng. Kalau di tempat saya misalnya untuk bedeng tanaman gitu. Jadi banyak itu yang bisa dilakukan. Tapi saran saya sebenarnya bukan itu. Teman-teman harus menggunakan masker. Kain ya. Masker kain yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Oke, menarik banget nih. Baru tahu nih bisa dibikin eco-break. Biasanya kan eco-break dari plastik ya. Jadi dari bungkus plastik gitu. Kita bisa masukkan. Dan ini bisa masker kainnya. Lumayan banget tuh Mbak Siva. Kalau bisa kita bikin eco-break. Makasih banget nih infonya. Makasih juga pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Rahmat YLRT. Gimana cara untuk memulai sebagai bentuk langkah nyata atas kesadaran pentingnya sustainable living? Pertanyaannya lumayan berat nih kayaknya dia. Gimana caranya? Kalau saya sedikit flash speak dulu. Gimana caranya? Sebenarnya the power of kepepet biasanya. Oke. Kenapa kepepet? Karena di jaman sekarang ini. Kadang ada orang yang kita kalau ngajarin. Eh, kita nggak usah pakai sidotan. Kita nggak usah ini. Bicara sampah ya misal. Kita nggak usah pakai masker medis. Kita pakai masker kain. Nanti kita dikira menggurui. Biasanya orang-orang sekarang-orang sekarang tuh jarang banget suka digurui. Sekalipun anak muda ya. Jadi menurut saya paling efektif itu dulu yang saya lakuin ya ketika saya di kampus gitu. Itu saya kepepet karena sih nggak punya duit untuk beli air mineral. Jadi mau nggak mau saya pakai tumbler. Karena nggak punya duit. Nah itu sebenarnya. Ini berkaitan kenapa? Itu berkaitan dengan sustainable. Karena sustainable itu sebenarnya adalah tiga lingkaran yang saling berkaitan. Dari sosial, ekonomik, dan juga planet. Jadi profit tiga, creepy kalau kita sebutnya sustainable itu people, profit, dan juga planet gitu. Dan kalau kita nggak bisa mulai dari planet, yaudah dari profit dulu. Kan kita menguntungkan tuh uang jajan kita yang 5 ribu untuk beli air mineral. Kita bisa gunain untuk yang lain gitu. Jadi berpikir hemat dulu gitu. Kepepet kan, nggak punya duit gitu. Ya udah gitu aja gitu. Terus kemudian masker. Masker medisnya mahal sekali kalau kita hitung-hitung. Kalau masker kain, nggak ada orang yang tahu itu nggak dibunain berapa hari gitu kan. Sebulan nggak dicuci, nggak tahu. Jadi lebih hemat. Hemat air ya kan. Hemat ini. Jadi itu ya. Kalau langkah single-nya sebenarnya seperti itu sih. Soalnya kalau mungkin aku bakal bicara lebih kayak, oh planet itu nanti bahaya kalau kita menggunakan ini. Belum tentu semuanya mau. Jadi memang harus dimulai dari hal-hal yang menurut kita menguntungkan bagi diri kita. Tapi kalau teman-teman udah mulai punya kesadaran di bidang lingkungan, ya mulai dari lingkungan gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu. Itu caranya. Ya, nih. Seru banget nih. Rahmat udah kejawab ya. Jadi tadi juga nanya nih tambahannya. Simpelnya aku mau selamatkan bumi, tapi aku nggak harus. Aku nggak tahu nih yang harus dilakukan dari sekarang. Nah tuh bisa dari sekarang ya. Mulai kecil-kecil aja gitu ya Mbak Siva ya. Pake yang simple-simple dari profit tadi. Gimana caranya energi itu? Kita bisa berkontribusi terkait dengan mengurangi. Emisi energi sekaligus dari. Kita juga dapat profit gitu. Menarik banget Mbak Siva. Oke, kita bakal lanjut lagi sama pertanyaan dari mana nih. Oke, ada Science Lover. Nah, ada program Bang Sampa nggak yang digalakkan oleh organisasi Mbak Siva nih? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau program Bang Sampa kami ada. Jadi, di back-end itu kami punya program berdayaan masyarakat di daerah pesisir. Karena Semarang itu punya pesisir yang... Dia tahu ya kalau orang pesisir keras-keras sih bentuknya. Tapi sebenarnya di sana justru banyak peluang untuk kita banyak berkontribusi. Jadi, ini yang saya lihat langsung kenapa sekarang saya bicara masalah ekonomi dan juga lingkungan ya. Karena di sana itu mereka nggak kuat untuk bayar iuran sampah. Yang biasanya orang ngambil sampah itu iuran 5.000 rupiah per bulan. Mereka tuh nggak sanggup. Ngeri banget kan gitu. Iya, iya. Ngeri banget 5.000 rupiah sebulan ya. Kecuali sebulan ya. Sebulan ya, bukan sebulan. Dan itu udah berat buat mereka gitu kan. Iya, udah sangat berat sekali gitu. Terus kemudian akses pun truk sampah yang besar atau kuntosa itu nggak bisa masuk ke tempat mereka. Karena biasanya tempat itu adalah tempat-tempat yang nggak kayak kecil-kecil. Yang bisa lewat itu hanya motor satu. Motor dua miring-miring dikit lah gitu. Kemudian di situ kami nginisiasi bank sampah. Jadi, bisa dibilang bank sampah rintisan ya. Kami pun sekarang masih merintis bank sampah mangut kita sebutnya. Karena ada di kampung mangut di kota Sumarang. Jadi, di situ emang perlu effort. Dan ternyata banyak bank sampah yang kami rintis ini lumayan lain dari yang lain. Kenapa lumayan lain dari yang lain? Kalau mungkin bank sampah lain banyak ngumpulin plastik yang bisa benar-benar daur ulang. Kalau di sana itu ibu-ibu sekali bawa ke bank sampah itu hampir dibastikan 100% mereka bawa plastik sekali pakai. Dan itu sebenarnya susah sekali untuk di-recycling kan. Dan susah juga mencari yang mau di-recycling. Tapi kami bersyukur karena kami berkerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Sumarang. Mereka menerima. Jadi, plastik ini yang sekali pakai kreset. Kemudian saset-saset itu diterima dengan per kilonya sekitar 100 rupiah. Tapi bagi mereka tuh 100 rupiah sangat luar biasa gitu. Jadi, makanya mereka serumah itu dikumpulin plastik semua, dikasih ke kita. Jadi, hampir kalau kita ngambil ya. Tadi pagi kami habis ngambil sampah gitu ya. Kalau kami ngambil sampah itu, se-pick up itu sebenarnya bukan kardus, bukan apa. Abis bank sampah kan gitu ya. Bukan, tapi sekali pakai. Itu aja lo membantu. Membantu. Karena di sana itu ada cerita yang menarik, Bumada. Jadi, TPA di sana gitu ya. Di sana tuh mereka punya TPA yang itu tanah kosong. Yang tanah itu sengaja emang diuruk sampah supaya bisa padat gitu. Tapi kan sampah sifatnya bukan memadatkan tanah. Akhirnya naik gitu kan. Mereka bingung. Jadi, ini sangat membantu bank sampah itu. Itu bank sampah yang berdaya ini. Ya, menarik banget. Oke, ini ada beberapa hal nyambung sama tadi terkait dengan sampah gitu. Jadi, problem juga ya Kak Siva. Karena ternyata kita jumlah penduknya banyak banget kan. Jumlah penduknya banyak. Jadi, produsen sampah dalam tanda kutip boleh dibilang itu juga cukup banyak gitu ya. Jadi, ternyata sampah itu juga jadi tantangan yang lumayan wow juga. Kebayang tadi kita dari yang tadinya dimintain 5 ribu. Ternyata sekarang malah dia bisa dapat 5 ribu gitu. Pasti semangat banget ya. Iya, oke. Oke, oke. Menarik sekali. Dan tadi balik lagi ke sustainable living tadi ya. Jadi, ada people, profit, satu lagi. Saya lupa tadi apa ya? Planet. People, profit, planet. Oke. Planet. Ya, jadi mulai dari profit ternyata mereka bisa tergerak gitu. Siapa tau memang apa ya? Pendekatan itu yang sebenarnya justru membuat mereka tergerak gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nih terkait dengan sampah tadi. Oke. Ada juga nih yang nanya nih Kak Siva terkait dengan pertaniannya. Dalam konteks sustainable living, kan peran dalam penggunaan pupuk organik adalah hal yang penting. Tapi justru pupuk organik adalah sesuatu yang mahal. Sehingga pupuk kimia masih diminati. Gimana menurut Kak Siva? Oke. Terima kasih ya. Pertanyaannya menarik juga ya. Emang anggapan orang itu kalau kita bicara, Eh, aku sekarang hidup sustainable loh. Ih, kamu orang kaya ya, mahal ya gitu. Kita orang miskin justru. Makanya kita sustainable hidupnya ya. Jadi, Jadi itu anggapan yang perlu kita tangkas ya. Karena sebenarnya, Gak semua. Karena kan kalau bicara sustainable living, Pasti pakai sedotan stainless, Mahal banget. Gapet belinya, beli mahasiswa gitu kan. Jadi, gak juga. Bicara tentang pupuk tadi, pupuk organik yang dibilang mahal. Memang mahal kalau kita beli. Karena proses pembuatannya itu sendiri itu perlu waktu dan kesabaran. Dan juga, Gak semua orang kan mau milah sampahnya juga. Nah, ini keuntungan kita ketika kita mulai hidup sustainable itu, Memang harus dimulai step by step. Kita gak bisa langsung, Misal, Aku pun sekarang mulai sustainable living, Belum, Gak, Terus aku membuat sabun sendiri, Membuat ini sendiri, Kan kita punya mungkin waktu kerja dan lain sebagainya ya. Nah, itu sebenarnya, Pentingnya juga untuk kita, Pak, memahami sustainable living itu, Ada step-nya. Mulai dari kita mungkin, Belajar untuk gak pakai kesehatan dulu gitu. Terus kalau bicara pertanian tadi, Organik lebih mahal? Enggak. Kenapa? Karena ini aku tarapin, Jadi, Kalau di tempat aku, Kita coba, Pisah tuh. Kalau memang pupuk organik mahal, Ya gak usah bikin pupuk organik. Buang aja, Apa yang organik ada di tanah. Itu prinsipnya biopori. Jadi, Teman-teman cuma gak di tanah, Kasih pralon, Dibolong-bolongin, Udah, Sampah organiknya taruh situ. Itu udah jadi pupuk organik. Murah atau mahal? Murah sekali. Teman-teman gak bayar loh. Mudah pralon aja gitu loh. Jadi, Cuman, Karena kadang pupuk organik cair yang dijual, Eh, Pupuk organik yang dijual itu POC namanya, Pupuk organik cair gitu kan. Pupuk organik cair itu memang lama, Karena perlu proses fermentasi. Jadi, Teman-teman dari, Dari tampak organik tadi, Kemudian teman-teman nanti akan, Kasih gula, Kasih gula, Air, Dan juga nanti akan di fermentasi, Mungkin sebulan sampai dua bulan, Dan itu lama, Mungkin itu yang buat mahal. Karena emang jarang. Gitu. Jadi, Kalau bisa ada produk, Kenapa produk-produk sama lingkungan itu mahal sih? Ya, Karena kembali lagi, Kalau di prinsipnya bisnis itu, Ketika banyak permintaan, Itu biasanya, Dia akan murah. Tapi kalau sedikit permintaan, Dia pasti mahal. Nah, Permintanya ini masih sedikit. Karena kita, Nggak semua orang, Mau menggunakan puku organik, Sehingga, Makanya mahal gitu. Makanya kalau kita sama-sama nih, Bareng-bareng gitu ya, Ya, Setidaknya yang disini ya, Yang Yacht Live IG ini, Semuanya mulai menerapkan sustainable living, Dan membantu, Bisnis-bisnis ekoprener gitu ya, Ya nanti pastinya, Lama-lama produk ramah lingkungan itu, Jauh lebih murah daripada, Produk komersial. Oke, Jadi, Pada satu titik mungkin, Bisa apa ya, Bisa seimbang gitu ya, Jadi, Kalau sekarang kan pilihannya belum banyak ya, Kayaknya Kak Siva ya, Terkait dengan itu gitu, Oke, Ini ada pertanyaan menarik juga nih, Terkait dengan itu, Nyambung ya Kak Siva ya, Ini, Ada yang nanya nih, Sebentar, Jadi, Kak, Saya tuh kalau, Kalau pergi, Sering banget nih, Bawa wadah sendiri, Saya juga nih sebetulnya, Kalau saya ke pasar gitu kan, Jadi, Saya bawa sendiri tuh, Apa namanya, Plastik-plastik yang berkali-kali pakai gitu kan, Untuk misalnya beli, Apa ya, Beli ikan, Beli sayur, Itu saya masukin situ gitu, Jadi, Saya nggak bawa, Nggak bawa plastik gitu, Jadi, Tapi memang, Perginya ke pasar, Udah bawa lumayan gede, Lumayan banyak gitu kan, Terus, Sama nih, Gimana ya, Kita tuh sering, Bawa wadah sendiri, Untuk mengandipasi, Itu malah dianggap aneh, Iya bener juga sih, Berkali-kali, Memang nggak semuanya bisa menerima gitu kan, Nah, Ada nggak, Apa ya, Kalau tips mungkin susah ya, Atau sharing dari kasih, Karena kita pengen memulai, Tapi, Ternyata dari sekeliling kita, Belum apa ya, Belum menerima itu, Atau mungkin yaudah, Swek aja, Atau gimana, Oke, Jadi, Itu pengalaman pertama, Saya juga mengalami itu, Bu Mada, Jadi, Ketawain orang gitu kan, Bawa tabur juga diketawain orang gitu, Terus, Karena berat kan, Tasanya jadi makin berat, Dari yang lain pasti makin berat, Kalau ke kampus itu, Tasanya makin paling berat gitu, Karena, Bawa bekel gitu, Masyarakat-masyarakat, Gak kuat aja beli nasi di kantin gitu, Jadi, Gimana caranya kita, Supaya mereka, Maka sadar, Maksudnya, Gak aneh gitu ya, Bukan gak aneh sih, Tapi sebenarnya, Itu memang harus dibiasakan, Pelan-pelan, Yang penting, Kita gak menggurui penjual itu, Itu yang penting ya, Kayak, Ya Pak, Biar ramah lingkungan, Kayak tadi ya, Jangan, Saya ada langganan gitu ya, Di toko buah, Kalau teman-teman tahu, Toko buah di Tembalang itu, Ada di unpan, Dekatnya unpan gitu ya, Masyarakat itu, Awalnya aneh banget, Kalau saya pakai, Jadi, Saya selalu pakai mesh bag gitu, Jadi, Kayak, Kayak tote bag, Cuman dia, Bolong-bolong gitu, Emang khusus untuk buah gitu, Biasanya saya pakai itu, Alah masyarakat itu aneh, Kenapa sih gue pakai ini, Gini-gini, Dan lain sebagainya gitu lah, Gak apa-apa, Mas, Saya gak punya plastik, Ini gratis kok, Gak usah pakai ini aja gitu, Tapi, Saya gak pernah menjelaskan apapun, Beliau tuh gak pernah menjelaskan apapun, Jadi, Yang penting, Kan dia kan harus melayani kita, Sebagai customer gitu, Jadi, Yang penting kan, Dagengan dia kejual gitu, Setelah dagengan mereka kejual gitu, Terus kemudian, Masnya lama-lama apal, Karena saya langganan disitu kan, Mbak gak bawa ini, Terus sekali saya pernah gak bawa waktu itu, Saya hilang, Saya katanya, Masnya ngasih tote bag saya, Sanging masnya udah apal gitu, Jadi, Mbak ini pasti gak mau pakai plastik, Udah nih, Saya kasih tote bag aja gitu, Terus sanging apalnya gitu, Jadi, Jadi memang perlu dibiasakan, Gak usah di ini, Terus, Ketika dia nanya, Baru aku jawab, Jadi, Aku tidak pernah kayak interferensi mereka, Hati-hati, Plastik itu ini, Enggak, Tapi, Mbak, Kenapa sih kok harus pakai ini, Kayaknya mbak yang gak, Mau bener-bener gak mau, Dia kalau pakai plastik gitu, Nah, Itu mulai saya jelaskan, Mas, Kadang tuh, Saya tuh, Ewan kita mati loh, Mas, Gara-gara plastik ini gitu, Apalagi, Mas, Kalau tempat sampah itu pasti bau, Ada gak sih tempat sampah yang wangi, Kalau ada nih, Saya tinggal di situ aja, Gak apa-apa, Gak ada kan, Mas, Karena tercampur itu, Terus dia, Temen saya pernah beli di situ, Aku sama saya gitu ya, Nggak, Ngetes ceritanya kan, Ya beli, Kan gak pakai plastik sama-sama, Kita kan, Ya temennya Mbak Siva ya gitu, Terus pasti bilangnya, Iya gitu, Ya karena memang, Kayak, Oh iya mbak, Jangan pakai plastik, Kita harus ngurangi plastik, Lama-lama dia, Ini sendiri gitu, Dan, Bukan satu toko itu, Itu juga, Saya suka beli pisang, Pisangnya di tembalang juga gitu ya, Bayangin kalau pisang Banyumasan, Itu kan kalau buka ya, Jadi, Ada pisangnya kelihatan gitu ya, Mas, Pasti gak bersenya, Dan aku, Kalau kesana, Saya gak pernah bawa apa-apa, Bu Mada, Kenapa sih gak pernah pakai apa-apa, Biasanya saya taruh jok, Jadi, Misangnya itu saya taruh jok, Jok motor, Jok motor ya, Jok di dalam gitu, Oke, Karena itu pasti padet kan, Gak mungkin, Tumpah-tumpah gitu, Ya itu lama-lama, Maksudnya jadi paham gitu sih, Intinya jangan memaksakan penjual, Ya, Bu, Pokoknya saya mau pakai ini aja, Nanti begitu mereka tanya, Baru kita jawab, Jangan, Jangan menggurui, Sekali lagi dalam konsep sustainable living, Harapan aku, Teman-teman semua gak ada yang saling menggurui, Tapi ya, Kalau mau belajar ya kita jawab, Kalau enggak ya pelan-pelan gitu, Karena gak semua orang itu mau digurui, Oke, Menarik sekali nih ya, Jadi tipsnya, Ini juga menjawab pertanyaannya, VNZ Lisa nih, Jadi nanya juga, Gimana ya mbak, Biar campaign kita soal sustainable ini, Bisa diterima masyarakat, Jadi tadi ya, Kita sebenarnya gak usah menggurui, Tapi mungkin tetap terus aja, Mengerjakan itu terus-menerus gitu, Jadi habit, Jadi orang jadi, Semakin tahu gitu ya, Semakin sadar, Patunya apa, Menarik banget nih, Terus, Mau nanya juga, Terkait dengan, Oke, Nah, Assalamualaikum kak, Saya mau bertanya, Bagaimana cara kita melakukan, Hal-hal kecil, Untuk menjaga lingkungan, Agar bumi tetap hijau, Dari sisi sustainable living tadi ya, Mungkin bisa di, Apa ya, Mungkin kak Siva bisa memberikan lagi, Lebih jauh gitu, Kontribusinya nih, Dengan sustainable living itu, Ke energi, Kemudian ke lingkungan, Supaya tetap hijau, Ini gimana? Oke, Kontribusi kecil, Yang bisa banget kita lakukan, Dan hari ini, Kayaknya kita seringkali lupa ya, Himbawanya kan, Untuk tidak menggunakan listrik, Karena kita tahu listrik kita, Dari fossil fuel, Artinya masih tidak, Ramah lingkungan gitu ya, Jadi, Seringkali, Ya, Copotlah charger, Kalau udah penuh gitu ya, Misalnya, Itu udah bagus, Cuman biasanya, Kebiasaan anak sekarang, Yang aku perhatikan itu, Kalau mereka nyopot charger, Itu cuman, Chargernya, Yang dilepas dari handphonenya, Tapi bukan stop kontaknya, Yang dilepas, Sehingga listrik itu, Masih minyala, Itu hal kecil, Yang sering banget, Aku perhatikan sekarang, Jadi, Itu langkah kecil banget, Yang teman-teman bisa lakuin, Terus kemudian, Ketika ada lampu gitu ya, Ada komunitas WWF, Juga udah ngerahin lewat art hour, Jadi, Satu jam kita matiin lampu gitu ya, Jadi, Teman-teman juga bisa ngikutin, Gerahannya gitu, Itu udah secara dunia ya, Kalau kecil ya, Kita, Kalau misalnya ke toilet, Se simpel kita ke toilet, Kita punya toilet, Kemudian, Kita gak gunain lagi, Ya dimatikin gitu, Jadi, Pokoknya kita bagaimana, Hidup itu, Ibaratnya, Bisa inilah, Bisa sadar, Bahwa, Apa yang kita gunakan sekarang itu, Harus kita pertanggung jawabkan, Bukan hanya disini ya, Kalau kita bicara ramadhan, Semuanya itu akan dipertanggung jawabkan, Nanti kela, Jadi, Artinya, Ketika teman-teman menyanyiakan sesuatu, Yang sebenarnya orang lain butuh, Misalnya, Ada orang yang gak bisa bayar listrik ya, Gitu, Tapi kita mentang-mentang bisa bayar listrik, Kita, Oh, Gak apa-apa, Kita kan kaya gitu ya, Gak apa-apa, Jangan, Karena, Banyak orang yang butuhkan, Jadi, Kita juga, Secara gak langsung, Di dalam pristif sustainable living itu, Kita diajarkan untuk, Untuk berbagi adil, Jadi, Gak boleh egois nih, Manusia doang, Gak boleh egois juga, Alam doang, Gitu, Jadi, Kita harus berbagi adil, Adil ya, Ketika, Misal, Kita merasa tidak membutuhkan itu, Ya, Berarti, Diberikan ke yang lain, Gitu, Jadi, Itu yang sebenarnya, Hal-hal kecil yang harus kita lakukan, Mengenai energi, Terus, Hal lain juga ya, Kalau misalnya, Teman-teman punya, Maksudnya, Punya apa ya, Punya dana lebih, Gitu, Di rumahnya gitu, Ya, Pelan-pelan pakai solar panel, Gitu ya, Ya, Keliatannya mahal, Invest di awal, Tapi, Aku juga baru tahu, Ternyata solar panel itu bisa juga, Satu juta rupiah, Gitu, Maksudnya, Dari kecil ya, Mungkin, Cuma buat manasin, Buat manasin, Air di kamar mandi, Gitu, Pakai panel surya, Gak usah pakai baterai, Karena yang mahal kan baterainya, Sebenarnya, Teman-teman investasi juta, Bisa untuk selamanya, Gitu kan, Nah, Itu, Bicara investasi, Nanti, Bisnisnya itu sangat menguntungkan, Daripada teman-teman, Bayar listrik, 50 ribu, Per bulan, Kali aja berapa tahun, Kalau itu bisa selamanya, Gitu, Itu, Bumanda, Oke, Ya, Menarik banget ya, Jadi, Banyak banget sebetulnya, Yang bisa kita lakukan, Gitu ya, Untuk, Mulai sustainable living ini, Gitu, Nah, Ada pertanyaan lagi, Ini menarik yang, Apa, Di, Di IG live ini, Semua pada bilang, Oke, Kita mulai dari diri sendiri, Nah, Ini ada yang menarik nih, Tapi, Saya mau, Pertanyaannya, Gini, Cara mengatasi sampah, Yang sulit terurai, Tadi, Kayaknya sampah sulit terurai, Juga udah, Dimension soal masker ya, Terus juga, Sebenernya ini ada pertanyaannya, Terkait dengan pembalut nih, Mbak Sifah, Boleh ya, Kita bahas soal ini nih, Boleh, 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 Oke, Oke, Tapi mungkin gak, Mungkin yang serupa ya, Dengan itu yang lain, Jadi, Banyak sekali kan, Sebenernya sampah-sampah, Yang sulit terurai gitu, Ada gak sih, Tips-tips, Atau mungkin, Seperti, Aksi yang bisa dikerja, Dilakukan gitu, Kalau kita tidak bisa fully, Apa ya, Fully menggunakan lagi, Atau yang seperti itu sifatnya, Oke, Terima kasih Bu Mada, Jadi, Sampah-sampah ini yang, Sedikit, Apa ya, Sedikit, Sedikit memang sensitif ya, Di kami ya, Karena itu, Ya itu sekali lagi, Kadang itu, Sampah itu bersumber, Kita menganggap kayak, Kita masih ada, Anggapan juga terhadap, Kalau kita pakai plastik tuh, Lebih, Lebih bersih, Lebih genis, Ya kan, Ya mungkin juga sama, Kalau kita masih menggunakan, Pembalut sekali pakai itu, Lebih praktis, Lebih genis, Lebih sehat gitu kan, Iklannya juga gitu pasti, Stereo foam pun sama gitu ya, Jadi, Gimana, Hal-hal seperti itu, Kita patahkan, Yang paling penting itu, Sebenernya, Kita mencegah dari hulu, Makanya kenapa, Zero waste lifestyle itu, Jadi, Pondasi utama, Untuk kita, Bisa melangkah ke, Sustainable living, Jadi, Itu bisa kita lakukan, Gak harus 100%, Misalnya, Kalau bicara pembalut ya, Dulu itu, Emang aku juga, Aku sendiri dulu, Udah menjadi, Mencoba untuk menggeluhi lingkungan, Dan tahu bahwa, Di pantai pun ada itu, Gitu ya kan, Risi sendirinya, Semakin, Coba clean up itu, Yang cuman ada gitu, Dulu aku belum berani, Tapi ternyata ada, Maksudnya ada, Alternatif lain, Kayak misal, Teman-teman tahu, Ada pembalut sebenarnya, Dari kain, Dan itu, Juga sebenarnya, Udah ada, Sejak nenek moyang kita, Kita itu, Di jaman dulu itu, Ada namanya, Tampon, Terus kemudian ada, Membalut kain, Gitu ya, Kalau orang jaman dulu, Biasanya kain dilipet-lipet, Malahan, Handuk biasanya, Coba tanya, Mbah-mah jaman dulu, Gitu, Itu sudah ada, Terus kemudian, Stereo foam, Dan lain sebagainya, Itu, Gimana caranya kita menghindari itu, Gitu, Karena biasanya, Pubisnya juga menganggap itu, Lebih murah, Kalau sebelah, Tidak pakai, Stereo foam itu aneh ya, Masa pakai kertas, Aneh gitu, Aneh, Karena itu sudah, Ciri khasnya gitu, Yang justru tantangan kita, Sebagai anak muda, Atau kita semua, Di sininya, Itu memang, Bagaimana sih, Sebenarnya, Kita bisa, Memulai hal-hal itu, Memulai paradigma baru, Dari diri kita sendiri, Yaudah, Aku beda, Gak apa-apa, Tadi aku beda, Yang gunain, Wadah makanan sendiri, Gak apa-apa, Aku beda ini, Gak apa-apa, Gitu, Karena brand beda itu, Hebat, Asal baik ya, Oke, Yang penting, Be bold ya, Jadinya ya, Maksudnya, Harus, Tangguh gitu ya, Maksudnya, Kenapa sih, Gak makan, Kau pakai ini, Kau pakai, Kau bawa sendiri, Gak apa-apa, Emang pengen, Terus, Tapi lama-lama nanti, Tiba-tiba, Nyediain top bag sendiri, Gitu ya, Itu contoh yang menarik sekali, Membeli, Oke, Nah, Ada pertanyaan yang menarik nih, Kak, Bagaimana sih caranya, Membangun sustainable living, Di tengah pandemi seperti ini, Ini menarik banget nih, Pertanyaannya, Ya, Jadi, Pandemi gini, Gimana caranya kita bisa, Menerapkan sustainable living, Mungkin lebih mengaklerasi, Atau justru menghambat, Itu gimana kasih, Terima kasih, Jadi, Aku rasa pandemi ini, Malah masa, Orang-orang mulai sadar, Terdiri lingkungan, Kenapa? Karena, Mereka jadi, Mulai ngeliat lagi nih, Sebenarnya, Kan, Orang-orang turun di rumah aja ya, Bingung mau ngapain, Gitu kan, Iya, Iya, Bener, Dan sekarang, Yang hype itu, Orang-orang pada nanem, Orang yang gak suka nanem, Tiba-tiba suka nanem, Gitu kan, Itu salah satu bentuk, Sustainable living, Yang mereka coba, Mulai terapkan, Karena secara gak langsung, Mereka belajar, Nanem itu ternyata, Gak sehari, Dua hari, Jadi ya, Untuk jadi padi, Itu prosesnya, Mangan sekali, Gitu, Oh ternyata, Jadi ini aja lama, Gitu, Jadi misal, Mereka melihara ikan ya, Untuk mereka makan, Konsumsi sempur, Viral juga tuh, Yang, Apa namanya, Bikin lele, Ikan lele, Kemudian, Dikasih, Dikasih apa namanya, Dikasih kangkung, Gitu ya, Dan itu ternyata, Gak sehari, Dua hari, Artinya, Untuk kita makan lele, Itu butuh waktu, Gitu, Itu kalau kita di rumah, Kan, Pandemi ini, Sebenarnya, Nah itu, Bagusnya itu, Akselerasinya adalah, Orang-orang, Tanpa teman-teman sadari, Itu gak perlu kita ajak, Mereka akan melakukan, Hal-hal yang sebenarnya, Kembali ke alam, Cuman ya, Jeleknya, Karena tadi ya, Banyak sekali, Yang kita gunain, Masker sih, Yang masih, Masih menghabat, Untuk itu, Karena sampah yang di laut, Juga, Berdasarkan penelitian, Gitu ya, Di masa pandemi ini, Bisa dibilang, Sangat berkurang, Sampah plastiknya, Karena orang-orang, Jarang sekali, Jajan di luar, Mereka jadi, Belajar masuk sendiri, Ya kan, Gak pernah kemana-mana, Caina yang, Biasanya karbon dioksidanya, Paling banyak, Gak bakal kemana-mana, Gak ada karbon dioksida, Gitu, Indonesia yang, Biasanya juga banyak, Jakarta yang biasanya rami, Sekarang sepi, Gitu, Itu, Dampak terhadap lingkungan, Sangat luar biasa, Terutama terhadap, Limit Cings, Gitu, Cuman memang, Gantinya sampah-sampah tadi, Atau gantinya karbon-karbon tadi, Adalah, Adanya, Adanya, Masker sekali pakai, Terus sesuatu yang, Praktis-praktis, Gitu kan, Karena mereka, Pengennya praktis-praktis, Ya itu, Dampaknya seperti itu, Jadi, Pandemi ini, Mengingatkan kita, Bahwa, Tihati loh, Makhluk kecil itu, Ternyata sangat berbahaya, Bagi kita, Karena kita, Itu, 10% human, Jadi, 10% manusia, 90% yang ada di kita, Itu adalah, Makhluk hidup lain, Jadi, Kalau kita jaga diri kita itu, Kita itu, Sedang menjaga, Bumi kita, Karena, Teman-teman, Mungkin hari ini, Masih sehat, Sentosa, Gak kena corona, Gitu ya, Karena teman-teman itu, Punya proteksi, Bakteri-bakteri, Yang membantu kita, Gitu, Ketika teman-teman menanam itu, Teman-teman nambah tuh, Bakteri kita, Berinteraksi dengan bakteri tanan, Tanah itu, Menyebabkan kekebalan tubuh kita, Gitu, Terus, Interaksi-interaksi lainnya, Kita memasak, Dan lain sebagainya, Kita seneng, Dan lain sebagainya, Itu juga, Hormon kita naik, Dan lain sebagainya, Gitu, Jadi, Pandemi, Mengingatkan kita seperti itu, Iya, Jadi, Seharusnya bisa semakin, Sustainable living ya, Kak Siva ya, Karena, Maksudnya karena di rumah, Sampah bisa diolah sendiri, Gitu kan, Terus abis itu, Saya ngebayanginya, Bisa nanam-nanam, Sayur-sayur, Bisa sendiri, Walaupun gak, Gak langsung, Bisa hub gitu, Oke, Ada pertanyaan menarik lagi nih, Soal, Soal pandemi, Dan sustainable living, Kak, Kalau pandemi seperti ini kan, Banyak ya, Yang belanja online, Nah, Paket yang diterima itu, Menggunakan bungkus plastik, Atau bubble wrap, Yang lumayan banyak, Nah, Gimana nih tanggapan Kak Siva? Oke, Terima kasih, Biasanya orang-orang yang suka, Belanja online gitu, Saya akuin, Saya juga, Ada beberapa, Pasti belanja online ya, Karena kan ada kebutuhan gitu ya, Saran saya, Tahu kah teman-teman, Bahwa bubble wrap itu sangat mahal, Jadi, Disipen, Karena biasanya kita, Nanti juga bakal ngirim ke orang lain, Misalnya, Aku udah ngumpulin banyak banget bubble wrap, Yang aku simpen, Karena mungkin aku akan ngirim ke teman aku, Untuk, Mau lebaran nih, Ngirim yang pers-hampers gitu kan, Biasanya misalnya yang pers, Yang untuk pribadi gitu ya, Kita ngirim gitu ya, Ya, Menggunakan itu, Jadi, Kita itu, Dalam present sustainable living, Sebenarnya kita diajarkan, Untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab, Sebelum menjadi bapak, Ibu, Atau anak yang bertanggung jawab, Kita harus jadi manusia yang bertanggung jawab, Dan cara bertanggung jawab adalah, Kita itu sadar betul, Apa yang kita gunakan itu, Ya, Harus kita tanggung jawab, Misalnya, Ketika kita menggunakan plastik, Saya tidak mau mention untuk, Tidak menggunakan plastik ya, Karena kacamata saya juga, Berasal dari plastik gitu, Jadi, Silahkan menggunakan plastik secara bijak, Tapi ya, Kita harus tahu, Plastik kita itu berakhir dari kemana gitu, Sehingga, Kita tanggung jawab, Kalau kita gunakan plastik, Ini diapain ya, Jangan sampai kebuang sia-sia, Karena kita tahu, Sistem persamaan kita juga, Masih perlu banyak diperbaiki, Jadi, Kita lakukan dari apa dulu, Yang kita bisa lakukan gitu, Intinya, Kita jadi manusia yang bertanggung jawab dulu, Untuk sampai ke sana, Seperti itu, Oke, Menarik sekali nih ya, Jawabannya nih, Oke, Ada satu lagi nih yang seru, Nanyanya soal, Gimana sih Kak caranya, Buat mengolah sampah, Tips Zero Waste, Untuk restoran, Ada gak tips-tips khusus gitu, Terima kasih banyak, Ini menarik ya, Karena ini udah ada, Jadi saya sudah teman, Untuk, Untuk, Gimana, Gimana, Mereka itu, Bisa melakukan, Zero Waste, Bisa dibilang, Zero Waste di restoran ya, Dan hal kecil, Yang bisa dilakukan, Sebenarnya adalah, Mengganti, Misal, Air mineral itu, Dengan dispenser, Bukannya di restoran, Di hotel pun, Kemarin, Terakhir saya ke Jogja itu, Itu hotel bintang 4, Tapi, Mereka tidak menyediakan, Air mineral, Sebagai gantinya, Mereka, Mengasihnya jajanan, Alat Jogja gitu, Dan, Apa namanya, Kami disuruh, Udah ada gelas, Gelasnya itu, Suruh ngisi, Di depan ada dispenser, Jadi, Setiap dua kamar, Setiap dua kamar itu, Ada dispenser, Nah, Itu bisa juga dilakukan, Di restoran, Kemudian, Yang paling penting, Di restoran itu, Sebenarnya, Pemilahan, Karena kan, Pasti sampah, Nggak bisa terhindari, Dan, Kunci dari, Sama permasalahan, Persampahan itu, Sebenarnya, Bagaimana, Masyarakat kita, Bisa memilah, Dan ada, Manajemen, Atau sistem, Untuk mengolahnya, Nah, Fungsi restoran ini, Adalah memilah, Memilah, Apalagi, Sampah organiknya, Pasti banyakan, Jadi, Jangan kita berpikir, Bahwa sampah itu, Hal yang jelek, Sampah itu, Bisa menjadi sumber daya, Ketika kita tahu, Mau dibawa kemana, Teman saya ada, Dia punya, Bukan restoran sih, Tapi, Warung mie ayam ya, Ini warung mie ayam, Jadi, Dia punya banyak banget, Sampah organik ya, Dia tidak membuang, Karena dia tahu, Itu sebagai resource, Yang bisa digunakan, Dia mengolah itu, Untuk usaha BSF, Atau alat BSF, Jadi, Sebenarnya, Dia itu, Usahanya, Kayanya itu, Bukan karena buka warung mie ayam, Tapi karena dia jualan BSF, Tapi orang-orang gak tahu, Nah, Ini bisa diterapkan, Ini juga bisa jadi, Bisnis plan, Untuk di sisi, Selain restorannya, Misal, Keuntungannya, Bukan hanya dari pembeli, Tapi juga dari sampahnya, Gitu, Jadi, Itu bisa dirapkan di restoran, Intinya pemilahan, Dan juga, Mengganti dengan barang-barang, Lama lingkungan, Atau warung kopi, Misalnya, Sekarang pakai plastik, Ya, Digantilah pakai, Pakai gelas, Gitu, Pakai gelas, Karena masih trendy, Kalau pakai gelas, Kalau misalnya, Pengen ada tulisannya, Apa, Kopi cinta, Ya udah, Gelasnya tulisin kopi cinta, Gitu, Jadi, Karena sekarang, Pakai gelas plastik, Itu kan, Biar bisa ada tulisannya, Instagramnya apa, Nah, Kenapa gak sama aja, Kan bisa ditulis juga, Di gelas kacai, Gitu, Itu sih, Dan itu lebih murah, Gitu, 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 Oke, Mungkin kalau kita lihat, Dari sisi, Uangnya dari awal, Mungkin memang agak mahal, Tapi kalau dihitung setiap, Apa, Kita bisa hitung dia setiap, Bulan, Atau dia setiap ini, Mungkin bisa lebih, Jujur lebih murah ya, Dengan seperti itu, Gitu, Oke, Gini, Kak, Gaya hidup sustainable itu, Ribet apa simple sih, Gitu, Gimana ya, Caranya biar terbiasa, Oke, Ribet apa enggak, Sebenarnya, Sustainable living itu, Simple, Kenapa, Yang pertama, Kenapa aku bilang simple ya, Jadi, Kita sekarang, Side line ya, Tadi kita ngomongin sampah, Sekarang aku ngomongin tentang pakel, Bisa dibilang, Gaya aku dari jaman dulu, Kerudung ini terus, Jadi, Kayaknya itu sejak, Aku SMA, Jadi, Teman-teman bisa bayangin, Udah berapa lama, Aku pake kerudung ini, Dan terlalu mungkin bosen nih, Lihat aku pake kerudung ini, Tapi, Itu sebenarnya bentuk sustainable living, Dan kita enggak tahu balak-balak, Teman-teman sering enggak sih, Kalau kita mau pergi tuh, Saking banyaknya baju, Kita bingung, Eh mau pake baju yang mana ya, Dan lain sebagainya, Itu, Sangat-sangat buang-buang waktu, Jadi, Dan, Waktu itu uang, Waktu itu ibaratnya, Waktu itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita, Karena enggak bisa kita balikin lagi, Sekarang lagi, Jadi, Menurut aku, Sangat simple, Dengan kita, Tidak banyak membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, Karena kita akan membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, Bukan sesuai dengan keinginan kita, Dan juga, Kita enggak banyak wasting time di sana, Teman-teman, Teman-teman, Teman-teman sadari, Coba teman-teman, Siapa yang suka buka marketplace online, Suka cari-cari gitu, Itu udah sampai 3 jam, Teman-teman baru sadari, Eh iya udah jam 3, Tapi belum beli apa-apa kan, Cuma masukin ke keranjang, Lifting time, Keranjangnya udah banyak banget, Tapi belum di check out, Belum, Enggak punya duit, Jadi, Itu, Sebenarnya sangat wasting time, Teman-teman bisa melakukan hal-hal lain, Yang lebih baik gitu ya, Misalnya teman-teman bisa untuk, Misalnya untuk membaca buku, Atau mungkin teman-teman, Bisa untuk jalan-jalan, Atau apa dan lain sebagainya, Atau olahraga dan lain sebagainya, Itu yang lebih bermanfaat gitu, Ya mungkin itu ada yang menanggap itu bermanfaat, Mungkin sesekali refreshing, Tapi coba teman-teman cek lagi, Apakah itu sesekali atau berulang kali gitu, Biasanya berulang kali sih, Kalau pengalaman aku ya gitu, Berulang kali, Jadi, Sebenarnya itu lebih simple dari apapun, Karena simple untuk time management teman-teman, Simple untuk, Apa namanya, Untuk teman-teman, Untuk, Gimana teman-teman sih bisa memilih, Apa sih sebenarnya yang aku butuhin, Karena yang tahu diri kita itu, Sebenarnya, Kita sendiri, Jangan sampai orang lain, Jangan sampai orang lain, Yang lebih tahu dari kita, Harusnya kita sendiri, Dengan itu kita tahu juga, Kita lebih, Apa ya, Lebih ke konten klasi, Sebenarnya, Apa sih yang aku butuhin dalam hidup, Itu bisa nanti ke filosofis ya, Filosofis hidupnya, Biasanya lebih panjang, Misal menilai uang dulu, Ah, Gampang lah, Nyari uang gini-gini, Tapi nanti ketika mungkin, Udah menerapkan sustainable living, Dengan cara, Ternyata simple ya, Gak perlu kok, Kita beli pesawat, Karena sebenarnya, Aku pakai motor aja cukup, Belum berkeluarga soalnya, Jadi gak butuh tuh, Beli pesawat, Karena keluarganya dikit, Dan mengurangi emisi, Jadi, Itu hal-hal simple yang bisa kita terapin, Sebenarnya, Gitu, Oke, Seru banget nih, Seru banget ya, Jadi sebenarnya bisa mulai dari diri kita sendiri, Dan simple, Gak ribet gitu ya, Dan manfaatnya juga, Nah ini ada yang nanya juga nih, Terkait dengan manfaat, Tadi, Menanyakan nih sebenarnya, Kak gaya hidup sustainable itu, Sebenarnya apa sih manfaatnya, Jadi ada yang nanya nih, Kalau misalnya, Apa, Tadi ya, Ada yang nanya ribet apa enggak, Sekarang manfaatnya apa sih, Ada yang nanya nih, Kak Siva, Oke, Boleh dijawab langsung nih, Oke, Sekarang aku, Dari perspektif lain, Manfaat yang paling pertama aku, Rasakan adalah, Kesehatan mental, Dan juga kesehatan fisik, Kenapa? Karena, Kesehatan fisik dulu ya, Kita bicara kesehatan fisik, Orang-orang sustainable living itu, Biasanya kalau makan itu, Pasti, Mencoba untuk, Ini asalnya dari mana makanannya gitu, Makanya kenapa kita makan organik, Nah, Sesuatu yang organik, Banyak sekali riset, Bahwa yang organik itu, Biasanya lebih sehat, Daripada yang kurang organik gitu, Jadi kita mempertanyakan lagi, Kalau di dalam Islam ya, Kita biasanya, Mpertanyakan lagi nih, Halal, Dan toyip atau tidak gitu, Jadi bukan hanya halal, Tapi toyip, Toyip itu artinya kita tahu, Asalnya ini dari mana sih gitu, Nah, Kalau kita udah tahu, Asalnya dari mana, Ternyata organik, Dan lain sebagainya, Dan tidak ada, Apa ya, Tidak ada, Kita menindas makhluk lain, Artinya, Kita tidak menggunakan pesticida, Anorganik, Dan lain sebagainya, Itu, Biasanya, Tubuh kita itu akan lebih pas, Ke sesuatu yang organik, Karena apa? Itu alami, Gitu, Dan itu lebih sehat pasti, Orang-orang yang aku lihat, Orang-orang yang sustainable living, Atau mencoba menerapkan sustainable living, Itu manfaatnya, Mereka biasanya lebih sehat, Karena mereka lihat-lihat makanannya, Kayak misal, Aku dulu makan, Pir tuh senang banget ya, Tapi begitu lihat pir, Aku taruh di luar, Kok dia udah sebulan, Gak busuk-busuk ya, Aku bukan amazing gitu ya, Tapi aku takut, Ini apa yang digunainnya apa, Sekarang gak doyan aku sama Pir, Karena jadi mikir gitu loh, Ini apa ya, Ini yang digunain gitu, Jadi mulai menjaga kesehatan, Biasanya, Terus mereka, Terus kenapa lebih sehat lagi, Yang kedua, Isinya mereka juga, Senang olahraga, Gitu kan, Karena, Misal, Kalau kita, Oh, Kesana, Lalu pakai motor aja, Mereka milih, Misal pakai transport umum, Atau pakai transport umum, Itu pasti kita jalan dulu ya, Dengan kita jalan dulu, Itu sebenarnya, Kesehatan kita terjaga, Orang-orang sekarang jangan olahraga, Terus mungkin, Kalau yang punya sepeda, Mereka pasti sepedaan, Atau mereka lari gitu, Karena, Mereka, Apa ya, Secara gak langsung, Fisiknya akan terjaga, Terus, Gimana dengan mentalnya, Tapi kenapa, Kesehatan mental juga, Karena, Biasanya, Orang-orang yang, Mulai mengalami, Mulai ke tahap sustainable living, Ini, Sekarang ada isu baru lagi ya, Yang belum banyak di, Belum banyak di, Kupas ya, Kayaknya di kalaman lingkungan, Mungkin Bumada nanti bisa, Lagi dibincang energi, Tentang internet pollution, Jadi, Selain kita ini, Sedang, Sedang, Banyak sekali karbon dioksida, Yang kita hasilkan di luar sana, Karena ada, Data center yang kita gunakan, Untuk kita live, IG ini kan gitu, Nah, Dengan kita, Sekarang itu, Orang-orang, Kayak, Workline update, WCD itu sekarang, Di masa pandemi ini, Mencoba untuk ngerakin, Namanya, Gimana kita, Bijak menggunakan internet, Nah, Teman-teman sadar gak sih, Penggunakan media sosial itu, Kadang-kadang membuat kita melihat, Karena orang-orang pasti nge-share yang bagus, Bagusnya kita, Kita pengen dilihat yang bagus, Kita gak pernah memperlihatkan kejelekan kita, Sehingga kita tuh, Terapresiasi dengan love, Dengan komentar, Tapi kita gak, Gak bener-bener tahu, Sebenarnya kita tuh siapa gitu, Dan itu, Ngaruh ke kesehatan mental gitu, Kita banyak lihat handphone, Bangun tidur, Lihat handphone, Bangun tidur, Dan itu, Kalau teman-teman sering melihat handphone, Secara gak langsung, Teman-teman itu juga, Mantengin, Apa, Listrik, Nah, Listriknya itu dari mana, Kalau teman-teman gak banyak lihat handphone, Lebih, Lebih banyak, Berinteraksi dengan orang, Lebih banyak melihat, Suasana sekitar, Lebih banyak menikmati kehidupan, Di keluarga, Di sosial, Teman-teman itu akan lebih sehat gitu, Nah, Itu, Kenapa sustainable living itu, Lebih menyehatkan secara fisik, Maupun secara mental, Seperti itu, Oke, Ya, Seru banget nih, Ngobrol kita hari ini ya, Mbak Siva, Sayang sekali, Kita udah mendekati waktu, Udah harus selesai nih ya, Jadi, Oke, Sebelum, Mohon ditutup, Sobat bincang energi, Kita bakalan ada banyak sekali, Apa namanya, Obrolan-obrolan menarik kayak gini, Nah, Sebelum ditutup, Kita pengen nih, Mbak Siva kasih pesan-pesan dulu deh, Atau mungkin, Semacam last message gitu, Pesan-pesan, Buat Sobat bincang energi, Kalau mau mulai sustainable living, Kemudian, Kira-kira harapan Mbak Siva sendiri gimana, Oke, Terima kasih, Bung Manda, Jadi, Menurut aku, Sustainable living itu, Sangat simple, Yang bisa kita mulai, Dari diri kita sendiri gitu, Dan, Memulai dari diri kita sendiri itu, Jauh lebih mudah, Daripada kita mulai dari orang lain, Artinya, Perlu kesadaran juga, Terhadap diri kita sendiri, Terhadap, Siapa sih diri kita gitu, Kita sebagai manusia itu, Seumur hidup pencarian, Sebenarnya pencarian jati diri, Dan, Dengan menurut aku, Dengan sustainable living, Teman-teman akan lebih mudah, Mengenali jati diri teman-teman, Ketimbang teman-teman, Berkoyak dengan hal-hal lain, Yang teman-teman sebenarnya, Nggak butuhin gitu, Jadi, Aku harap sih, Semuanya ada di sini, Yang nonton ini, Nanti bakalan, Menerapkan sustainable living, Sesimpel, Kita menerapkan ke diri kita sendiri, Terima kasih, Oke, Thank you banget, Siva, Buat pencerahannya, Oke, Ngabuburitnya, Seru banget nih kita ya, Jadi ngomongin tentang, Sustainable living, Dan, Kontribusinya terhadap, Nanti, Sebetulnya, Bagaimana kita menciptakan lingkungan, Yang lebih baik, Untuk kita semua, Thank you banget, Buat waktunya, Thank you juga, Untuk sobat bincang energi, Sudah berpartisipasi, Jangan lupa, Bahwa nanti, Akan ada, Bincang muda energi, Bincang energi lagi, Seperti ini, Di GIG live, Jangan lupa, Buat terus, Ikutin di Bincang energi, Terima kasih, Siva, Atas waktunya, Thank you banget ya, Oke, Sampai ketemu, Dan, Tetap semangat, Untuk sustainable living ya, Ya, Sampai ketemu, Buat, Terima kasih, Oke, Thank you semuanya, Sampai bertemu kembali, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih,